Intro Raka ngegepin salah satu pesertanya itu melakukan hubungan badan di kamar perempuan itu sampai akhirnya ditemukanlah si kondom itu gitu Sabtu sore itu ngasih kabar kalau dia ngecancel ikut trip aku karena ada berita duka bahwa pasangannya atau pacarnya itu mengalami kecelakaan dan meninggal dunia nah pasangannya itu siapa? pasangannya itu adalah peserta yang aneh tersebut si laki-laki itu dan itu benar-benar kayak gak habis pikir loh aku gitu di luar dugaan gitu kan ini antara percaya gak percaya ya sebenarnya Hai kembali lagi bersama gue Vira sebagai host magang di Olamat Season 4 ketakutan terbesar adalah dirimu sendiri nah guys pada malam hari ini gue kedatangan pelakor pelaku horor nah kakak ini udah gak asing lagi buat kalian kakak ini mau menceritakan saat dia jadi turget ke sebuah pulau langsung aja kita sampai ya selamat malam Kak Fida selamat malam Kak katanya pas saat jadi turget itu barengan sama orang yang udah meninggal nah itu dia tuh gak mau rugi slot apa gimana? jadi dia salah satu peserta aku sih tapi awalnya aku gak tau kalau misalkan dia sebenarnya sudah meninggal katanya ada temennya kakak tuh diganggu sama maluk wanita yang genet gitu ya iya jadi tuh ada penunggu salah satu villa kosong disana memang rumornya dia itu suka banget mengganggu para lelaki terutama yang lewat sekitar villa atau memang pengunjung-pengunjung trip gitu oke oke ditahan dulu ya Kak Fida ya nah guys buat kalian yang ingin menceritakan kisah-kisah kalian bisa banget kalian kirim ke email RJ5 atau DNIG RJ5 linknya ada di bawah dan jangan lupa follow IG gue Elvia Ratna ya oke kita lanjut aja ini dia ceritanya nah Kak Fida gimana tuh awal mulanya? jadi awal mulanya pada tahun akhir 2016 menjelang tahun baru 2017 aku mengadakan open trip kebetulan kan aku punya usaha travel jadi aku biasa tuh tahun baru liburan akhir pekan atau natal segala macem aku mengadakan open trip nah pada saat itu aku mengadakan open trip ke salah satu pulau yang bagus banget di Indonesia itu berjumlah kurang lebih 35 orang tapi dalam satu trip itu aku bagi dua nih karena kan aku gak mungkin menghandle sendiri jadi aku bagi dua sama salah satu temen aku yang aku percaya untuk menjadi tour leader nah meeting pointnya di salah satu pelabuhan di Indonesia juga itu jam 1 pagi tengah malam dan biasanya kita berangkatnya setiap Jumat malam dan pulang kembali ke Jakarta itu minggu gitu nah jam 1 itu udah semuanya peserta hadir di meeting point aku memastikan sama temen aku si Raka aku bilang sama dia peserta tripnya gimana dia bilang aman sesuai dengan list yang sudah aku siapkan listnya nama-nama peserta itu berarti udah aman semuanya peserta dia komplit peserta aku komplit jam 1 akhirnya kita menyeberang pulau sampai di pulau berikutnya di provinsi berikutnya itu kurang lebih jam 4 pagi saat itu aku cek semuanya aman dan Raka berkali-kali bilang semua aman jadinya aku percaya lah kalau memang grupnya dia tuh semuanya full ada akhirnya kita perjalanan dari laut itu kita melanjutkan perjalanan darat perjalanan darat kurang lebih sekitar 4 jam menggunakan mobil kecil kita menggunakan 3 mobil terus mobil besarnya 1 kita menuju ke pulau berikutnya kurang lebih 4 jam nah setelah itu sampai lah di pulau berikutnya ada sebuah dermaga kecil sebelum kita melanjutkan ke pulau yang ada di tengah-tengah laut itu kita sarapan dulu tapi aku ngeliat salah satu pesertanya yang di tempatnya Raka ini dia tuh kayak suka menyendiri terus gak mau bersosialisasi terus kayak diem iya gitu kan terus aku tanya sama Raka Kak itu peserta lo diajak makan dia gak pernah mau makan fit kalau ditawarin diem aja terus kalau diajak ngobrol juga diem aja oh mungkin lah gak ada masalah atau apa yaudah lah biarin aja gitu kan nah pas di kita nyeberang dari dermaga kecil itu nyeberang ke pulau berikutnya semua aman gak ada apapun tapi yang anehnya pada saat di dermaga yang kecil itu kita lagi briefing kan ada salah satu peserta aku yang bawa anak suami istri bawa anak kurang lebih umurnya 5 tahun si anak ini tuh suka banget ngumpet di belakang badan bapaknya dan wajahnya tuh kayak ketakutan tapi aku gak tau dia ngeliat apa kalau misalkan ditanya kamu ngeliat apa gitu kan dia cuma enggak enggak gitu doang tapi tuh kayak bener-bener ketakutan gitu kayak anak kecil ketakutan tapi kita gak punya pikiran macam-macam nih cuma si Raka selalu memastikan bahwa tripnya itu aman grupnya tuh selalu aman yaudah akhirnya kita kurang lebih jam 1 karena dari dermaga itu kita langsung snorkeling kita langsung eksplor pulau dan sampai di sebuah penginapan di pulau kecil yang kita tinggali untuk menginap disana kita masuk ke dermaga kecilnya lagi kan banyak badan anjing tuh anehnya siang-siang hari ini si anjing ini menggong-gong-gong terus menggong-gongnya tuh kayak apa ya menggong-gong kayak orang ketakutan gitu loh kayak melengking-melengkingnya tuh menggong-gongnya cukup keras gitu dia bingung sampai si Raka ini bilang lo bawa apa sih Fit lo bawa setan ya becanda-becanda gitu enggak lah begitu ya itu anjing kenapa ya jadi rombongannya lewat dia tuh terus menggong-gong gitu kayak bener-bener menggong-gong yang kayak mengusir gitu loh kita gak boleh masuk ke wilayah itu gitu nah saat itu jumlah pada tahun itu si trip pulau ini masih agak sepi nih jadi jumlah rumah penduduk yang bisa dihuni itu cuma beberapa aja dan kebetulan karena udah agak penuh jadi aku cuma dapet slot satu paling pojok dan salah satu rumah yang aku tahu rumah itu tidak berpenghuni tapi terpaksa dijadikan penginapan karena udah gak ada lagi pilihannya ya cukup bagus sih rumahnya cuma memang udah lama aja rumah itu gak ditempati boleh di deskripsi gak kak? rumahnya tuh segede apa dalamnya kayak gitu? rumahnya seperti rumah penduduk biasa cuma kamarnya ada dua kamar utamanya cuma ada dua yang satu di depan yang satu di belakang terus dapur ruang tamu sama kamar mandi cuma seperti itu aja sih selebihnya ngeplong aja gitu nah rumah itu awalnya yang punya itu orang asli situ cuma udah lama meninggal dan dikelola sama anaknya tapi anaknya tuh perantau perantau ke Jakarta jadi selama anaknya gak ada di situ ya rumah itu memang bener-bener kosong dan udah bertahun-tahun tuh rumah anaknya gak pernah datang lagi ke situ gitu jadi ya rumah itu akhirnya digunakan sama penduduk sekitar untuk kendala kalau misalkan memang beberapa trip tidak mendapatkan tempat untuk menginap akhirnya dapet rumah itu belakangnya hutan hutan yang berbukit terus sebelah kirinya itu ada jalan lagi menuju ke pulau berikutnya tapi cuma pulau kecil yang sebenarnya bisa dilewatin tanpa perahu tapi pada saat si lautnya itu agak surut gitu selebihnya kalau misalkan dia agak naik ya mau gak mau harus pakai perahu kecil nah ada jalan kecil setapak gitu cuma muat ya muat dua motor lah itu semuanya kebun ini kebun kelapa gitu jadi bener-bener kayak hutan banget ya nah terus aku grup aku di rumah yang seperti biasa aku tempatin yang grupnya Raka di rumah si kosong itu nah si pesertanya Raka nih yang laki-laki itu emang aneh banget mukanya pucat terus kayak pandangannya kosong gak mau diajak ngobrol jadi kalau kita samperin tuh ya dia pergi gitu nah sering banget nih pesertanya yang ini menghilang jadi kalau kita lagi makan siang tau-taunya dia gak ada ntar tau-tau ada lagi kayak gitu aja nah terus pada saat itu sebelum acara selanjutnya kita makan siang dulu makan siang aku tawarin kan kah itu pesertanya disuruh makan tapi dia gak mau ketidurin boleh deskripsi gak tau-taunya itu kayak gimana pakaiannya agak kurus tingginya mungkin sekitar 170 cm potongannya cepak rambutnya agak ikal kulitnya sawo matang pucet dan punya pandangan kosong gitu yang aku tau sih dia itu pergi sama kekasihnya gitu sepasang cuma aku gak paham nih pasangannya yang mana dia itu daftar bareng sama wanita itu wanita itu gitu tapi aku jadiin satu sama si grupnya si Raka ini gitu dia selalu menyendiri di pinggir pantai dan selalu menatap ke arah pantai aja entahlah itu dia main pasir atau apa gak ngerti sih gitu karena aku juga sibuk ngurusin grupnya aku kan nah terus sore hari itu aku bilang kan sama Raka kah gimana peserta lo ada yang mau ikut sunsetan gak aku bilang gitu kan terus sunsetan entar aja lah gitu kan masih jam 3 sore gitu oh yaudah gue juga mau bersih-bersih dulu kata Raka gitu jadi sebagian pesertanya dia ada yang main di pasir ada yang main di pantai ada yang kemana gitu Raka istirahat dulu nih aku pun juga sama gitu sehingga cerita jadi ada cerita lain nih yang mengganggu si Raka jadi kan memang aku jujur belum pernah tidur di tempat yang Raka tidur ini Raka pun juga sama biasanya trip aku ini paling banyak bahwa orang itu 15 jadi cukuplah satu satu tempat aja nah kebetulan dapet yang tempat baru ini yang ternyata rumahnya kosong gak berpenghuni itu dijadikan tempat akhirnya Raka cerita dia itu sempat mengalami gangguan diganggu sama sosok yang sebelumnya dia gak tau itu sosoknya siapa jadi dia istirahat dia ganti baju mau mandi tapi di ruangan yang tempat dia buat tidur itu itu tuh hawanya tuh dingin banget padahal cuaca tuh di luar tuh terik banget panas banget tapi di kamar itu tuh dingin banget dinginnya itu bukan dingin karena AC atau kipas ya tapi lebih ke dingin kayak merinding-merinding itu cuma si Raka itu selalu beranggapan bahwa setiap tempat itu pasti ada gitu kan ya dia cuek aja gitu dia paling kan cuman bilang tolong jangan ganggu ya gitu nah dia mandi nih mandi sebelum mandi dia duduk nih di tempat kayak dipan gitu dia duduk depannya itu lemari tua dari kayu ada kacanya dia duduk di situ terus sekelebat tuh dari belakang tuh kayak ada yang nemenin tapi dia nengok gak ada tapi di kaca itu keliatan gitu cuma keliatannya sosoknya tuh kayak bukan sosok perempuan atau laki-laki tuh enggak cuma sekelebat bayangan gitu tapi karena si Raka ini pada saat si bayangan itu sekelebat lawat itu tempatnya dia tidur itu baunya wangi banget wanginya tuh kayak bunga tapi campur pandan kebayang ya itu bau-bau yang bikin merinding juga kan nah terus beberapa kali Raka tuh sering ngerasa kayak ada yang ngeliatin gitu sampai dia mandi pun di kamar mandi tuh kayak ditemenin sampai akhirnya tuh dia kayak risih sendiri gitu loh kayak ih gue kok mandi tuh kayak ada yang ngeliatin gitu feelingnya dia adalah yang ngeliatin itu adalah perempuan karena kayak ngerasa risih banget gitu loh kayak ada sosok tapi cuma matanya doang yang dia rasa gitu kan dan matanya itu dia ngerasanya tuh mata perempuan gitu sampai akhirnya dia mandi pun gak berani untuk lepas celana pendek gitu nah terus pas ganti baju pun dia ditutupin gitu pake sarung karena saking kayak ini gak bener nih kok kayak bener-bener diperhatiin sama perempuan gitu tapi dia belum ngeliat wujudnya nah menjelang sore tuh sekitar jam jam 4 aku tuh udah ngomong ke semua peserta kita masuk ke kapal masing-masing nah terus salah satu pesan tanya anakkah ada yang gak mau ikut aku tanya kan kenapa kah gak mau ikut gitu gak tau lo tanya aja sendiri akhirnya aku nyamperin mbak maaf kenapa ya gak mau ikut alasannya adalah capek abis snorkeling oh yaudah gitu masih juga gak ikut kalau cewek saya gak ikut ya saya juga gak ikut lah oh yaudah gitu kan berarti mau gimana ya palingan kita cuma jalan-jalan di sekitar pulau sini aja oh yaudah gitu aku ya percaya aja lah gitu kan terus yaudah kita jam 4 lewat itu jalan lah ke pulau selanjutnya untuk sunset sampai di pulau selanjutnya itu juga pulau sebenarnya yang gak berpenghuni cuma ada villa besar milik orang asing tapi villa itu tuh punya hutan terlarang hutan yang gak boleh dimasukin sama siapapun dan ada beberapa penjaga ya tapi saat itu penjaganya sih gak ada gak tau lagi kemana cuma memang dari dermaga villa dan hutan itu ada batas-batasnya jadi si pesertanya Raka ini yang aneh itu tiba-tiba lari dia tuh lari kenyaceng banget masuk ke hutan terlarang itu terus dikejar dong sama aku sama Raka terus karena aku perempuan kan gak kuat ngejarinya Raka lari kan pas dicari itu malah David gila-gila loh kemana gue bilang kan gak tau tapi kita gak bakal mungkin masuk ke dalam soalnya kata orang-orang kan emang hutan terlarang kita gak boleh lah melanggar mitos-mitos yang disini udah lah masuk aja lah gak usah lah tapi si Raka penasaran kan akhirnya Raka yang masuk aku nunggu di depan yaudah deh coba lu cari deh bismillah sampai di dalam tuh Raka ngubek-gubek gitu hutan gak ada gak ada siapapun yang masuk tapi Raka juga gak berani untuk masuk terlalu dalam karena rumornya rumornya hutan itu selain terlarang karena mitosnya dan karena cerita-cerita seremnya disana tuh masih banyak kayak binatang-binatang buas gitu jadinya yaudah Raka berhenti tuh di tengah-tengah tuh akhirnya dia keluar gimana ya Fitihah kok dia gak ada ya udah lah coba mungkin tadi kita salah liat gitu kan masih berpikiran positif tuh baru kita keluar dari si gerbangnya hutan terlarang itu kita keluar itu kan kurang lebih jam 6 kurang lah mau maghrib gitu tiba-tiba ada suara perempuan dia tuh teriak kenceng banget pulang gitu aku tuh kaget karena suaranya itu bener-bener lantang keras dan kayak orang marah Kak Fida sama temannya awalnya aku yang denger aku sempat kaget gitu kan kah suara siapa tuh yang mana tadi dia yang teriak gitu enggak gak ada suara apa-apa gitu kan jalan tuh jalan pelan sedikit si Raka tiba-tiba ngibrit kenapa loh wah ada yang teriak kita suruh pulang pas keingetan iya udah mau maghrib ayo buruan pulang pulang lari sampe lah di depan tuh di depan dermaga kecil itu peserta udah aku teriak-teriakin kan ayo pulang pulang mau maghrib ada beberapa peserta yang agak ngel gitu yang kayak ntar dulu mataharinya belum selesai udah ayo pulang kita udah disuruh pulang udah tuh akhirnya si anak kecil ini kayaknya kena gangguan mungkin sawan kali ya dia tuh nangis ketakutan nangisnya tuh histeris banget bener-bener nangis yang matanya melotot terus giginya tuh gini-gini gitu-gitu sambil melotot tapi tuh sambil nangis mama mama gak mau gak mau gitu-gitu terus mamanya tuh kewalahan gitu kan sampe bapaknya bilang mbak ini kenapa ya anak saya gitu kan pas aku pegang aduh ketempelan kayaknya gitu kan karena bener-bener kayak gak wajar gitu kan terus aku ngomong lah sama bapaknya apa maaf gitu mungkin karena kita ada di tempat seperti ini pada saat mau maghrib kayaknya hawa-hawa yang gak enak ini mungkin tempel ke si anak ini terus gimana mbak begitu nanti diobatin ya di pulau nah anaknya ini beberapa kali bawaannya tuh pengen loncat dari kapal sampe ibunya keluar lahan akhirnya aku bekep nih si anak ini pake jaket aku pegangin terus aku pas megang dia itu kan nangis terus kan terus aku selalu bilang mau ngapain sih gitu kan jangan jangan ikut anak inilah gitu kan udah lepasin lepasin gitu kan dan berkali-kali suara teriakan perempuan itu tuh selalu terdengar kalau nyuruh kita pulang gitu tuh suaranya lanteng banget serem banget nah si Raka nih udah diem aja nih gak apa-apa kata kita kok gue punya perasaan gak enak ya dari tadi tuh gue kayak ada yang ngikutin dia bilang gitu kan siapa sih tapi gak tau siapa perempuan dia bilang gitu kan udahlah perasaan lo aja gitu kan mau baju-baju keren dari ofisial merchandise RG5 jangan sampai ketinggalan ya pre-order dari pembukaan kembali merchandise RG5 tunggu infonya di media-media sosial kita yaudah yaudah akhirnya sampai lah di pulau yang tempat kita nginep sampai di pulau tempat kita nginep tiba-tiba si peserta itu ada di rombongan siapa yang peserta laki-laki itu kan jadi kan rombongan kan aku kan selalu jalan terakhir karena memastikan peserta semuanya udah selesai doang gitu kan nah masuk-masuknya pas kapal masuk peserta semua satu-satu turun aku juga nolong juga kan tiba-tiba kak kok dia ada disini gitu kan lah iya gitu berarti bener kak yang tadi lari itu bukan dia kita mikirnya gitu terus lah siapa dong oh siapa gitu kan dia ada disitu gitu kan udah tuh aku ngomong sama dia mas mas ayo turun ya dia kayak layaknya manusia gitu kan yang turun gitu kan dia cuma gini turun gitu kan terus setiap kali papasan sama dia nih aku selalu gitu merinding aku dia tuh kayak selalu apaan sih gitu kayak bener-bener ini orang aneh banget gitu kok gue kalo ke papasan sama dia kok kak merinding mulu ya kak sama gue juga iya kayaknya gue segen banget ngajak ngobrol dia aku ngomong gitu kan terus udah si abangnya nih abang abik kakak pal ngomong kan mbak udah dia bilang gitu kan tadung lu nunggu satu satu siapa itu peserta belum turun aku merinding terus belum turun kan udah semuanya dia bilang gitu kan iya bentar bang itu bang satu terus dia ngeliatin terus pas udah aku bilang aku ngomong nih mungkin dia ngeliat aneh kali ya aku ngomong sendiri atau gimana aku ngomongan silahkan mas bilang gitu nanti langsung ke penginapan lagi saat dulu sebelum makan malam aku bilang gitu kan terus si abangnya aku ngeliat abangnya abangnya sempat gini gitu mungkin dia ngerasa ada yang lewat atau gimana terus dia merinding terus dia merinding segini kenapa lu enggak ke maghrib jangan ngayap lu ah gitu serem udah tuh udah aku beres-beresin pelampung segala macem kan terus si abangnya itu nepiin kapal terus turun aku bilang sama dia ayolah ngopi dulu ngelokok dulu iya iya dia tuh kayak apa ya orang linglung atau gimana gitu mungkin kayak percaya gak percaya kali ya kayak iya iya dia bilang gitu kan terus dia setinggung kenapa sih lu dia bilang enggak kapal gue wangi banget dia bilang gitu kan wangi apaan lu tau kan wangi kamper dia bilang gitu kan iya itu wangi kamper terus gue merinding nih dia bilang gitu kan kampernya itu kayak bukan kamper kamar-kamar mandi fit dia bilang kamper apaan ah udah kamper apaan tapi aneh deh dulu gitu kan ah lala alusinasi namanya maghrib banyak sendekala gitu kan ayo ngopi dulu ayo ngopi raka udah masuk nih ke penginapan menggiring grupnya dia gitu kan terus makan malam nih makan malam kan dipikir kantai sambil barbekilan segala macem terus raka bilang gini fit itu villa apaan dah gitu kan villa yang mana itu oh itu mah villa terbengkalai gitu kan udah lama ada tapi gue gak pernah tau sih itu villa apa gitu kan kenapa gak apa-apa tadi gue ngeliat perempuan nih dia bilang gitu cakep banget dia bilang gitu kan pake gaun warna merah cantik banget wanginya tuh wangi banget dia bilang gitu kan terus ya dia lewat lewat penginapannya dia penginapan yang siraka itu terus ngomong apa gak ngomong apa-apa gue cuma ngegodain aja dia bilang gitu kan gue nanya mau kemana mbak lu gitu kan bening bener digituin oh terus ya gak abis itu gue mau kesini nih mau ke pinggir pantai ini gue ngeliat nih perempuan tuh ada disitu dia bilang gitu kan di villa itu gue bilang gitu kan iya di villa itu lagi ngapain lagi duduk aja kebetulan kan mataku silinder kan jadi aku gak bisa ngeliat jarak jauh gitu kan oh ngapain ya siapa di situ gak tau udah lah gak usah dipikirin eh peserta lu tuh diajak makan gak mau gue ajak makan aneh tuh orang dua hari gak makan kuat banget oh mungkin punya makanan sendiri kali aku mikirnya masih di situ kan udah tuh bakar-bakar pas lagi bakar-bakar kurang lebih jam 9 aku nyariin pesertanya si Raka ini tapi gak ada terus kak peserta lu mana gak ada feed gitu mana sih oh tuh bocah sering ngilang dia bilang gitu kan ah udahlah susah banget diajak sosialisasinya aku bilang gitu kan nah ada salah satu peserta tuh nanya peserta siapa sih mbak yang tadi diobrolin gitu kan itu peserta si Raka yang aneh gitu emang ada lagi pesertanya gitu kan iya itu peserta Nyeraka paling aneh laki-laki susah banget diajak sosialisasi yang mana ya dia bilang gitu kan yang mana sih kah tuh yang orangnya tinggi mukanya agak cabi terus si salah satu peserta ini gini emang ada ya dia bilang gitu terus tapi disitu aku gak menghiraukan gitu loh aku tetep aja ngurusin yang lainnya nah si orang-orang lagi pada makan berbekian aku ngambil piring aku makan sama Raka tuh biasa berdua satu piring lagi berdua makan gitu terus tiba-tiba kayak ada yang mukul pundak aku gitu tek gitu kan apaan kah begini kan apaan sih enggak ngapain mukul-mukul begitu soalnya mukulnya keras gitu kayak orang gak suka gitu kayak diginiin gitu enggak berdua gue gak ngapa-ngapain siapa yang mukul-mukul gitu tau udah makan-makan makan tuh Raka nyebat kan rokok terus dia bilang gini Fit bau gak sih bau rokok lu kali enggak masa iya sampurnamil baunya kayak bau menyan dia bilang gitu kan lah iya ya terus dari tadi baunya tuh dimana belakang kita wah gak tau deh lu lihat lah dia bilang gitu kan lu lihat gak ada siapa-siapa tuh tapi hawanya tuh emang aneh banget terus gak ada lah gak ada siapa-siapa aku bilang gitu kan terus dari tadi nih dari pertama kali gue dateng di penginapan ini gue ngerasa aneh nih karena gue ngerasa kalau gue gak sendirian dia bilang gitu kan emang yang lu rasa apa gue tuh kayak ada yang mantau tapi tuh matanya mata perempuan dia bilang gitu kan tapi lu udah ngeliat wujudnya belum-belom gitu jangan-jangan yang punya rumah kali ya Fit gak tau gitu kan udah-udah-udah gak usah dipikirin makan aja gitu selesai jam 10 semua peserta aku bilang suruh tidur kan tidur suruh tidur nah si Raka bilang gini Fit gue pengen cerita sesuatu nih tapi lu jangan marah dia bilang gitu kan apaan kah aduh pokoknya lucu dah dia bilang gitu kan gue pengen ketawa dia bilang gitu kan tapi gue mencurigakan ada yang terjadi sesuatu dia bilang gitu kan jadi sesuatu apaan sih kan ntar aja deh gue ceritanya udah malem besok aja dia bilang gitu kan oh yaudah gitu gak kepikiran apa-apa tuh disitu kita beres-beres terus aku masuk ke dalam terus si Raka tiba-tiba lari ke si rumah rumahnya dia nih penginapan dia gitu terus sudah aku gak ngeliat dia lagi nih si Raka gak keluar-keluar lagi dari penginapan tiba-tiba si Raka nyamperin aku Fit gue gak berani Fit tidur sendirian lo bisa gak tidur di penginapan gue aja gitu kan terus peserta gue gimana ya kan peserta lo ada orang homestay gitu kan ada Pak Samsul juga biarin aja Pak Samsul ditip aja sama Pak Samsul begitu kan oh yaudah ngomonglah sama Pak Samsul kan Pak si Raka nih gak 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 berani tidur di rumah ini begitu kan kenapa kah gak apa-apa pak begitu kayak ada aja yang nemenin saya oh itu mah udah biasa kata si Pak Samsul gitu kan terus gimana Fit kamu mau tidur disitu yaudah deh saya tidur disitu aja lagi juga saya belum ngantuk oh yaudah titip ya pak iya aku udah meniksain semua lampu semua pintu udah terkunci udah terkunci dengan baik aku tinggal nitipin sama Pak Samsul jadi pintu yang kebuka tuh yang belakang doang udah aku di tempatnya Raka biasalah Raka curhat segala macem cerita-cerita terus ngerokok ngopi segala macem aku nemenin dia gitu kan udah jam setengah 12 malam terus dia bilang Raka ngantuk tutupin-tuminnya tuh dia cepet banget ngantuknya aduh gue pengen cerita sama lo nih sebenernya ada kejadian dia bilang gitu kan disini apaan gitu kan besok aja lah gue ngantuk banget oh yaudah yaudah gue tidur ya ya tidur aku tuh pengen handphone kan emang kita tidurnya tuh di tempat yang kayak ruangan ngelos gitu jadi ini kamar ini kamar yang paling depan ini buat laki-laki kamar yang sebelah sana buat perempuan nah kita tuh ini ruang tamu kecil nah kita tuh di tengah-tengah gitu kayak ngelos gitu aja nah udah kita tidur disitu pake ticker doang karena emang keterbatasan fasilitas kita tidur raka tidur tuh aku ngedenger sih si raka itu tuh tidur tuh udah ngorok berarti kan udah nginyak dong udah nginyak aku masih pengen handphone terus aku ngerasa gini kok kita tidur berdua tapi seakan-akan bertiga gitu siapa ya aku pengen handphone terus udah terus diem pengen handphone tiba-tiba nih pintu ada yang ngetok pertama sekali aku inget nih pesannya mama kalau misalkan ada ketukan pintu satu kali jangan dijawab jangan digubris biarin aja dua kali nih aku mikirnya adalah hewan tiga kali diketok pas ketiga kali ngetok ini tiba-tiba ada suara ketawa aduh suara ketawa tuh kenceng banget itu kurang lebih sekitar jam 12 lewat nah terus nih si raka ini masih ngorok nih berarti kan aman dong aku yang kayak siapa sih tuh yang ketawa gitu kan terus aku lihat nih ternyata jendela jendela jadi kan ada ruang tamu kecil gitu kan itu jendela itu panjang banget gitu jendela zaman dulu lah yang dicantolin gitu jendela kayu aku lihat ini tirengnya tuh kayak apa sih namanya kena angin gitu kan oh belum ketutup gitu kan tapi aku mikirnya kayak gak mungkin lah suara yang aneh-aneh gitu orang itu kali ketiga kali kesitu gak pernah ini kan yang ketiga jadi gak pernah ada yang aneh-aneh gitu kan aku tutup lah jendela ya kan jendela aku tutup terus tiba-tiba kayak merinding gitu gitu kan tutup udah sekelar tutup aku ngeliatin peserta-peserta aman gitu kan balik lagi nih raka balik lagi raka main handphone lagi terus tuh kayak ada suara gitu suara batuk gitu tapi tuh suara batuknya itu tuh tiga atau empat kali gitu loh dan aku tuh sampe memastikan kalo itu bukannya suaranya si raka ataupun suara dari sana karena suaranya itu bener-bener deket kuping dan aku kan disitu cuma ada raka doang dong kan si raka padahal ngorok kenceng banget terus suara batuknya siapa gitu kan terus tiba-tiba nih kan ada kaca tuh yang lemari itu terus yang aku kayak iseng gitu loh kayak ada yang merhatiin tapi siapa gitu ngeliatin ada kaca begini kan sambil ngaca-ngaca gitu terus kayak kok kayak gak sendiri gitu kan siapa sih? aku bilang gitu kan jangan ganggu napah permisi ngapa-ngapain gitu kan gitu-gitu kayak orang nada marah gimana sih gitu kan terus yang siapa nih gitu kan terus yang maaf-maaf-maaf aku bilang gitu kan terus pokoknya aku kayak gak betahlah di kamar itu gitu kan aku memang menindakan kakak bangun kakak bangun tapi ini anak kebuk banget gak mau bangun terus yaudahlah aku tuh kayak iseng gitu ke depan tuh mau nyalain TV kan ke depan nyalain TV tiba-tiba tuh kayak ada bunyi kotak-kotak gitu dari ada dapur lalu itu kan takut ada orang ya dia tuh kayak siapa ya gitu kan ke dapur lah ngecek gitu kan emang disana tuh kan masih kayak kampung juga kan jadi tuh lampunya tuh bener-bener lampu terang ya cuma di tengah-tengah aja lampu kesana-sananya ya lampu kuning gitu loh nah udah gitu bangunan fondasinya tuh kayak bata-bata gitu udah aku ke arah dapur aku lihat gak ada siapa-siapa oh yaudah gak ada siapa-siapa aku balik badan itu belakang badan aku tuh dingin banget deh terus pas aku nengok begini terus ada bunyi suara lagi kayak gitu aku bilang ih siapa sih kenapa sih marah-marah aja nih tadi aku bercandain gitu balik lagi lah aku ke kamar kan maksudnya pengen bangunin Raka lagi nih pas aku balik lagi ke kamar itu lah si Raka tuh gak ada gak tau kemana lah ini orang kemana aku bilang gitu kan aku panggil-panggil kan Kakak Kak gak ada aku cek ke kamar laki-laki gak ada kamar perempuan ya gak mungkin dong padahal tadi ngorok ya ngorok gitu kan aku tuh ninggalin dia tuh gak lama lah palingan ya lima menit tiga menit lah orang aku cuma ke dapur doang gitu kan terus gak ada nih sama sekali gak ada cuma ada tasnya doang yang dia tidurin buat bantal sama jaket jaket yang dikul-kul sama dia gitu buat bantal terus Raka kemana gitu kamar mandi aku cek gak ada dong karena kan kamar mandi kan deket dapur otomatis kalau Raka ke kamar mandi yang ngelewatin aku dong ketemu aku dong ini gak ada kemana dia gitu kan aku lihat ke depan pintu ketutup jendela ketutup aman nah ini anak kemana gitu kan coba lihat ke depan ke depan udah udah sepi banget tuh namanya kampung kan pas kelihat ke depan gak ada siapa-siapa Raka juga gak ada bekas-bekas rokok juga gak ada bekas kelas juga gak ada si Raka ini kemana gitu kan bingung tuh bingung akhirnya aku ke rumah Pak Samsul lalu rumah Pak Samsul pintu belakang itu kan selalu kebuka walaupun pintunya kebukanya setengah kayak pintu dapur jaman dulu lah dua gitu lah yang kebuka nih yang sini doang nih yang sini ketutup terus aku lihat TV itu masih dalam keadaan nyala oh Pak Samsul lagi nonton TV kali ini ternyata pas sampai ruang TV si Pak Samsul itu udah tidur tapi dalam keadaan posisi TV nyala aku bangunin kan Pak 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 Bangun Pak mengatakan kenapa fit temen saya ilang hah ilang kemana udah dicari belum udah Pak udah dicari kemana-mana gak ada terus gimana dong ya gak tau Pak ayo Pak cari carilah manggil-manggil kak raka 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 ya gak ada tapi logikanya gimana ya tengah malam kalaupun raka ke pantai atau ke pasir gitu kan main di pinggir pantai gitu otomatis kelihatan kan ya terus kalau dia mau ngayap mau ngayap kemana itu pulau kecil cuma ada beberapa doang ya dia mau kemana gitu dia sedangkan orang-orang situ juga dia gak kenal gitu kan mau kesana udah hutan mau kesana juga hutan kan depan belakang juga eh depan laut belakang hutan dan selaut gitu kan mau kemana lagi gitu terus akhirnya si Pak Samsul kayak ngerti gitu loh tadi awalnya gimana gitu loh aku ceritain lah dari bunyi dehem-deheman dari bunyi kayak orang marah suara ini suara itu aku ceritain terus Pak Samsul tuh kayak oh setafirul azim gitu doang kenapa beneran enggak gak apa-apa kita ke rumah orang pinter nah ceritanya sore itu saat pas sunset itu kan ada anak kecil tuh yang nangis-nangis itu sebenarnya anak kecil itu ketempelan dari pulau yang di sunset itu nah aku sempet bawa dia ke orang pinter ini juga orang pinter ini untuk diobatin dan ternyata kata si Bapak dia emang ketempelan dari si pulau gitu katanya ketempelan sama sosok perempuan nah udah diobatin terus dikasih apa sih tuh kayak kalau Bali apa sih beras ya beras gitu terus ditempelin disini nih tiga atau empat biji gitu ditempelin disini terus kayak dipopolin sama minyak gak tau lah minyak apa diolesin disini-sini juga ke anaknya itu dan ajaibnya anaknya itu tenang setelah ketemu si Bapak ini diobatin gitu kan terus dibawa pulang ke penginapan si anaknya tuh tidur gitu jadi selama kita makan malam kita berbekiuan si anak ini tidur gitu palingan si istrinya sama suaminya tuh gantian kalau suaminya ngambil makan habis selesai makan suaminya masuk baru istrinya gitu nah akhirnya malam itu pencarian si Raka si Pak Samsul itu melibatkan si orang pintar ini lagi karena memang si Bapak ini terkenal banget kayak istilahnya kayak dukunnya desa itulah gitu jadi siapapun yang mencari-cari apapun ya ke dia gitu penerawanganin dia akhirnya kita kesana itu udah tengah malam loh hampir mau jam satuan lah kita kesana ngetok pintu gitu bangunin dia tidur gak enak banget sih sebenarnya terus untungnya dia welcome kan orangnya sebelum si Bapak orang pintar ini keluar si Pak Samsul ngomong gini Fit mau nanya dia bilang kenapa pak begitu peserta kamu kelebihan satu gak sih begitu ha maksudnya kayak dia nyempil satu ya dia bilang gitu kan oh iya enggak deh pak pas kok 35 aku bilang gitu kan emang kenapa pak bilang gitu enggak enggak aku ngeliat kayak ada salah satu peserta kamu aneh aja dia bilang gitu kan aku nyerocos tuh kayak emang ada yang aneh sih pak bilang gitu itu peserta yang laki-laki itu aku gak ngerti bilang gitu dia tuh ini banget pendiem banget gitu kan diajak ngobrol gak mau diajak makan gak mau minum gak mau masa iya pak orang dua hari gak makan gak minum gitu udah gitu sering menghilang lagi gak tau kemana tiba-tiba nongol tiba-tiba hilang aku bilang gitu kan itu Pak Samsul tuh cuma gini doang gitu-gitu doang kayak ngerti sesuatu gitu loh tapi dia belum ngomong ke aku gitu kan terus yang aku bilang kenapa pak enggak enggak apa-apa gak lama keluar dong yang orang pinter itu kenapa dia bilang gitu kan Pak maaf ya kita mengganggu waktu tidurnya cerita deh tuh ceritanya gini-gini singkat cerita si bapak itu bilang duh gitu bahaya dong dia bilang gitu kan ada yang melakukan hal-hal yang gak baik gak dia bilang gitu kan terus aku tuh kayak yang bingung hal yang gak baik itu apa ya pak aku bilang gitu kan ya pokoknya hal yang gak baik deh kita udah sama-sama gede ngerti lah gitu-gitu kan hah disitu aku masih gak nyambung tuh kayak apa sih gitu kan gak jadi gini loh mbak gitu setiap daerah itu setiap tempat apalagi pulau gitu kan itu kan pasti senyawa dengan alam itu kan pekat banget jadi apapun aturannya dan mitos-mitosnya tuh harus dijaga mbak jangan sampai ada yang melakukan hal-hal yang gak baik gitu di luar normal aku tanya dong maksud bapak yang gak baik itu tuh apa pak gitu ya mbak ngertilah udah sama-sama gede dia bilang gitu kan gak pak masalahnya saya kan dari tadi sibuk nih ngurusin peserta gitu kan mondar-mandir sana-sini saya gak ngerti nih apa yang bapak maksud gitu kan ya mungkin kejadian ini salah satunya ada dari kejadian yang dilakukan yang hal tidak baik itu gitu kan terus temen sampean dia bilang terakhir ada dimana aku bilang tidur di rumah ini pak gitu posisinya begini-begini aku ceritain oh berarti saya tau nih si masnya ada dimana dia bilang gitu kan emang asal mbak tau ya mbak udah berapa kali kesini aku bilang ini yang ketiga kali pak tapi selama kemaing-kemaing saya kesini saya gak pernah mendapati hal-hal seperti ini gitu kan iya mbak jadi semua itu terjadi kalau memang ada hal yang tidak baik yang dilakukan atau dilanggar jadi asal mbak tau nih ya katanya di bukit sebelah sana itu ada vila yang terbengkalai dibilang itu itu udah lama banget kosong vila itu dulunya ceritanya yang punya rumah itu yang punya vila itu orang asing cuma yang orang asing ini suaminya si perempuan ini ibunya itu orang asli orang asli pulau ini gitu kan dia itu tinggal di vila itu bangun vila itu untuk wisatawan tapi sama si laki-laki ini gak boleh untuk disewain jadi untuk tempat mereka aja gitu kan dia punya anak gadis katanya orangnya itu belasteran Indonesia luar cantik banget gitu kulitnya bening banget pada saat kejadian dia suka memakai gaun warna merah karena pada saat kejadian dia memakai gaun warna merah kejadian apa pak aku bilang gitu kan dia bunuh diri bunuh diri entah karena kejadian apa saya ga tau tapi sih kayaknya sih kejadian asmara gitu kan dia bunuh diri bunuh dirinya adalah lompat di tebing belakang dan sampai saat ini katanya sih jenazah jasad atau apanya ga pernah ditemuin jadi itu bener-bener kayak kegulung sama ombak aja entahlah larinya kemana itu aja ga pernah ditemuin nah menurut cerita dia itu suka banget ya namanya kayak menggoda laki-laki jadi sebenarnya kan di belakang itu kan jadi vilanya itu kan di atas ini di jalanan nih jalanan motor yang dimana belakang itu tuh ada pulau selanjutnya yang ada penguninya mungkin sekitar lima kepala keluarga lah kecil lah pulaunya gitu nah itu biasanya motor-motor suka lewat situ tuh dan anak-anak muda kalau misalkan malam minggu suka ngumpul-ngumpul di jadi ada villa belokan gitu itu tuh kayak ada sawung sawung tempat ngumpulnya anak-anak muda emang tempatnya bagus banget kalau sore biasanya mereka tuh suka disana sampai jam 7 malam gitu-gitu nah jadi kalau orang-orang yang lalu-lalang disitu terutama laki-laki itu biasanya suka digodain sama si sosok ini digodainnya ya diwujudin gitu wujudin wanita cantik awalnya ya orang-orang situ beranggapan ya itu wanita cantik gitu ternyata adalah bukan manusia gitu karena kalau misalkan laki-laki itu sudah tergoda dia biasanya suka menampakkan wajahnya yang asli wajahnya yang ancur tau kan orang yang jatuh ke batu gitu kan jadi wajahnya ancur terus di hidungnya gak ada hidungnya kayak penyok gitu apa halus gitu lah lebur lah ibaratnya bibirnya tuh setengah gak ada kegores gitu sini kan tuh kulit-kulitnya itu merupul merupul tuh kayak kesesek-sesek batu lah gitu kayak orang kelindes aspal gitu lah sini jadi tuh daging dalam kulit sama darah tuh bercampur gitu dan padahal orangnya cantik banget dan sebelah sini ini kayak pecah gitu tangannya tuh kayak apa ya kayak ya sengkleh gitu lah kayak orang patah tulang itu sengkleh gitu biasanya tuh dia suka pake gaun warna merah gaun warna merah setengkul kan kakinya putih banget nih karena bening banget kan jadi tuh kalo misalkan dia wajahnya gak menampakkan wajah asli itu cantiknya luar biasa gitu dia agak ngegelembung gitu gaunnya terus tangan gak ada lengannya gitu nah akhirnya singkat cerita setelah ngobrol-ngobrol gitu si bapak ini bapak orang pinter ini melakukan ritual entah aku ritual apa aku sama Pak Samsul hanya menunggu di luar kita hanya melihat dari kejauhan dia melakukan ritual doa-doa segala macem sampai akhirnya ayo si bapak ini ngajak kita ke vila ke vila itu ayo kita ke vila gitu dengan dia ngebawa kayak baskom kecil isinya tuh yang aku lihat tuh kayak ada entah apa ya batang kayu atau apa yang dililit-lilit sama kain warna putih ada bunga-bunga sama air sedikit terus sama kayak pandan irisan-irisan pandan dan bawa dupa kita jalan tuh tengah malam itu ngelewatin kebun kelapa jalan kurang lebih lah kesitu 10 menit 12 menit lah jalan tinggi banget kan si vilanya itu naik lah mau sekosan juga tuh nyari ke dalam vila si Raka tuh gak ada dipanggil-panggil gak ketemu gak ada jawaban sampai akhirnya si bapak ini tuh kayak di tengah-tengah kayak ritual gitu terus tuh angin tuh kayak kenceng banget obak tuh kedengeran banget gede banget terus aku tuh merinding banget ini juga merinding merinding banget terus tiba-tiba tuh ada suara yang kayak hahahaha gitu-gitu kayak gitu lah suaranya terus aku kayak pak itu apa pak itu apa samsung cuma megangin aku doang sabar fit sabar jangan takut lawan dengan doa kata si papa itu terus lagi-lagi tuh setiap pokoknya setiap kali si bapak orang Peter ini ritual itu tuh selalu ada suara yang kayak hahahaha gitu-gitu ntar kadang suara hah gitu-gitu tapi suaranya tuh kayak bergema gitu loh terus kayak hah gitu-gitu serem banget itu tuh berkali-kali aku denger tuh kayak aku tuh kayak udah gak betah lah disitu suasananya tuh udah gak enak banget sampai dia Pak Samsul bilang Fit masih kuat kan? masih pak begitu kan Kak Raka dimana sih kak? kamu kan ngedumel gitu aja kan terus si orang Peter ini entahlah dia ngapain tiba-tiba tuh dia kayak nginjek lantai tuh yang kayak gitu-gitu apa namanya nginjek lantai gitu kan bunyi tuh lantainya kan terus merinding tuh merinding banget terus tiba-tiba ayo pak kita kesana dia bilang mana pak? kebelakang kebelakang nih pas kebelakang Raka disitu dong kayak ngapain? lagi duduk begini begini aja nih tapi dia gak pake baju cuma pake selana doang tapi dia lagi gini aja dan pandangannya tuh udah kosong bener-bener kosong terus aku yang kayak sedih gitu ya Allah kak aku tuh reflect langsung meluk dia Kak lu baik-baik aja kan jadi cuma gini doang terus gak tau diapain terus sama si bapak terus dikasih minum dari air yang situ terus digini-giniin lagi gak tau terus apa namanya dicuci mukain gitu dikati ke mukain dikebelakangin terus badannya dibalur-balurin terus udah gak apa-apa dia bilang gitu selalu yang kayak Pak kenapa sih? nanti aja katanya biarin si Raka istirahat dulu itu posisinya tuh udah sekitar jam 2 atau setengah 3 malam tuh yaudah akhirnya kita balik lagi nih ke penginapan Raka tidur akhirnya penginapan tapi kita gak balik ke penginapannya si Raka kita balik ke penginapannya Pak Samsul gitu yang ngejaga rumah yang disana anaknya Pak Samsul kita minta tolong aku tuh baru nyenyak itu kurang lebih habis subuh padahal besok pagi harus bangun lagi bangun lagi besok paginya sih gak cerita jam 7 pagi aku kesiangan peserta aku udah bangun selebihnya udah pada siap-siap mereka udah ngerti rundownnya segala macam yang udah aku bagiin terus jam 7 itu kita sarapan sarapan udah akhirnya si Raka ini udah kembali normal si Raka aku lihat lagi ngobrol sama Pak Samsul akhirnya aku dimbrung sama Pak Samsul lagi ngobrolin apa akhirnya disitu cerita yang sebenarnya terkuat jadi Raka cerita setelah pulang sunset yang dia duluan masuk ke dalam si Raka bilang dia menemukan sebuah kondom sebuah kondom masih basah itu digumpel-gumpelin sama tisu di pojokan kamar perempuan terus Raka tuh heran gitu di kamar perempuan ada sampah kondom gitu kan terus Raka bingung lah gitu kan ternyata pada saat dia tidur ngorok gitu sebenarnya tuh kayak apa ya istilahnya dia kayak dikasih mimpi gitu mimpi kejadian yang sebenarnya jadi tuh kalau di mimpinya Raka itu bilang Raka ngegepin salah satu pesertanya itu melakukan hubungan badan di kamar perempuan itu sampai akhirnya ditemukanlah si kondom itu gitu aku tuh jujur disitu bukannya gak percaya gitu aku pasti percaya sama Raka karena aku ngulang lagi sama omongannya si bapak orang pinter ini bilang gak mungkin ada kejadian seperti ini kalau tidak ada kejadian yang melanggar norma gitu akhirnya aku tanya kan sama Raka Kak yang mana peserta lo yang melakukan hal-hal seperti itu gitu kan itu fit yang gak ikut ke sunset oh iya ya gue paham akhirnya aku langsung kayak kesel gitu aku nyamperin lah aku bilang mas mbak boleh bicara sebentar gak gitu kan dia lagi sarapan tuh oh ada apa mbak boleh gak kalau setelah makan gak gak bisa begitu saya mau ngomong sekarangnya juga gitu karena kan emosi kan oh iya begitu bawa aja piringnya bawa tuh piringnya kita agak menjauh sedikit dari peserta yang lain disitu aku sama Raka sama Pak Samsul negur mereka aku tanya maaf mbak mas jadi gini malam itu semalam saya gak bisa tidur karena saya mengalami hal-hal yang di luar nalar nih hal-hal kejadian aneh lah gitu yang intinya kata bapak orang pinter yang disana ada kejadian ini terjadi kalau ada seseorang yang melanggar norma dan menurut pengakuan Raka Raka menemukan kondom yang masih basah setelah pulang dari sunset dia mukanya udah panik nih si pasangan ini gak apa-apa jujur aja saya mau tanya apa mbak sama emasnya melakukan hal yang tidak baik awalnya tuh kayak berkelit gitu lah gitu terus akhirnya pas samsung ngomongan udah mbak jujur aja daripada kalian gak bisa pulang atau rombongan ini gak bisa pulang atau mas rakannya yang gak bisa pulang kasihan loh akhirnya mereka dengan malu muka yang merah banget kayak kupiting mengakui lah mbak saya minta maaf kata masnya jujur saya sama pacar saya melakukan hubungan tersebut hubungan yang gimana mas hubungan badan seperti layaknya suami istri di kamar perempuan ya jadi akhirnya dia mengakui tuh apa yang dia perbuat kan terus aku tuh marah gitu kan emosi gitu kan cuman mau gimana lagi udah terjadi kan pas samsung juga yang kayak udah lah fit kata ya maafin gitu dia tuh berkali-kali minta maaf si pasangan ini malu juga kan dan dia minta jangan sampai peserta lain tuh tau gitu kan akhirnya aku yang dengan judes dan juteknya saking emosi aku bilang yaudah tenang aja habis itu dia siap-siap kita pulang ke Jakarta aku bilang gitu kan jadi harusnya hari itu adalah makan si eh sarapan terus kita snorkeling habis itu langsung menuju ke dermaga kecil tapi hari itu kebetulan juga untungnya cuaca juga lagi gak bersahabat angin agak kenceng jadi aku punya alasan untuk membatalkan snorkeling aku bilang ke peserta lain kalau cuaca hari ini tidak bersahabat kayaknya gak ada snorkeling jadi aku kasih waktu satu jam untuk kalian eksplor pulau ini selfie-selfie main-main sisanya packing dan nanti jam sembilan kita pulang aku bilang gitu yaudah akhirnya singkat cerita akhirnya saat peserta itu ada yang packing ada yang jalan-jalan aku ngobrol sama Raka ngobrol ceritanya lucu sih sebenernya terus Raka cerita nih jadi mungkin yang diceritain Raka ini versinya dia ketika dia bahasanya itu dia mimpi dia mimpi tapi padahal sebenarnya itu kejadiannya gitu jadi di alam bawah sadarnya dia kan dia bilang gini fit gue tuh ketemu perempuan perempuannya mana yang cantik yang gue bilang itu yang bening banget itu terus dia ngajak gue lah kenalan ngobrol terus gue diajak dia ke suatu tempat tempatnya tuh bagus banget fit gitu rame pokoknya cakep dah gitu itu kayak apa aku bilang gitu kan ya itu pokoknya tempatnya kayak tempat kopi tapi sempi-sempi kayak klub malem gitu tapi di belakang kayak itu ada kayak ruangan gitu nah si perempuan ini nih ngegoda-goda gue dong ngajakin ke ruangan gitu kan ya namanya laki-laki apalagi perempuannya bening banget kayak gitu siapa sih yang gak kegoda dia bilang gitu kan terus apa yang lo lakuin dia bilang Raka bilang jadi nih gue mimpinya gini nih gue masuk ke ruangan itu si perempuan ini udah centil-centil terus ngegrepe-grepe lah ibaratnya terus gue ya terpancing kan tapi gue tuh ngerasa tuh kayak kok gue mau loh ngelakuin ini ini gue apa bukan sih gitu loh kayak ada perseteruan di dalam dirinya gitu kan pada saat posisi si perempuan ini di bawah nih menurut Raka nah pada saat itu maaf ya si Raka udah siap-siap mau lepas celana tiba-tiba entah karena dia ragu atau gimana si wajah perempuan ini ini menampakkan wajah aslinya wajah yang ancur lebur itu akhirnya Raka kaget dong dia loncat dia teriak habis itu yaudah kayak gitu aja sekelebat kayak gitu aja tiba-tiba yang aku temuin dia itu dia dalam keadaan diem aja sambil gak pake baju itu oke oke serem banget sih ya nah setelah itu setelah semua udah selesai packing setelah semua selesai sarapan aku memutuskan untuk kita langsung pulang ke Jakarta perjalanan cukup panjang 4 jam lagi dari pulau tersebut untuk ke pelabuhan sampai di pelabuhan kita perpisahan dan aku kan jadi waktu sebenarnya gini jadi ada seorang perempuan yang ngabarin aku lewat whatsapp dari hari sabtu sore cuma karena aku menggunakan provider yang lemot jadi tidak ada sinyal jadi handphone aku airplane nih pada saat di pelabuhan tersebut aku nyalain handphone aku aktifin aku kaget banget pas dapet si whatsappnya itu bahwa si perempuan ini sabtu sore itu ngasih kabar kalau dia ngecancel ikut trip aku karena ada berita duka bahwa pasangannya atau pacarnya itu mengalami kecelakaan dan meninggal dunia pasangannya itu siapa pasangannya itu peserta yang aneh tersebut si laki-laki itu dan itu bener-bener kayak gak habis pikir aku gitu di luar dugaan gitu kan nah pada saat aku tuh sumpah ini aku merinding banget dan aku tuh kayak gemeteran gitu loh megang handphone pada saat di pelabuhan karena posisinya gini ini antara percaya gak percaya ya sebenarnya posisinya kita berangkat dari pelabuhan kecil itu untuk ke pelabuhan besar itu dia ada dan aku selalu tanya sama raka kak grup lu peserta lu aman aman raka selalu bilang itu lengkap lengkap dia bilang udah kita jalan-jalan gitu kan jalan terus pada saat sampai di pelabuhan aku terima itu pada saat mau apa ya perpisahan bahwa trip selesai sampai disini kita perpisahan dan aku terima whatsapp itu aku lihat gak ada dong dan aku tanya sama raka kah peserta lu yang laki-laki aneh itu mana tadi sih harusnya ada disini harusnya ada di perkumpulan ya peserta itu karena kan posisinya belum pulang kan udah udah menyatakan perpisahan bahwa trip ini selesai sampai disini tapi ya mereka yang masih perpisahan dengerin lainnya ibaratnya kayak salam-salaman segala macam itu raka bilang harusnya sih masih ada disini fit ini gak ada karena aku dapet berita itu gak lama lah berapa menit doang aku langsung kah peserta lu yang laki-laki itu mana udah gak ada dan pada saat aku nanya sama peserta lain aku nanya aku nanya nih pernah gak ngeliat peserta dengan ciri-ciri ini dengan nama ini dengan wajah seperti ini karena kan sebelumnya kan aku punya fotokopika tapingnya segala macam kan pernah gak ngeliat peserta ini dan di luar dugaan salah satu pesertanya raka bilang aku tuh dari pertama kali inget kan yang ada peserta yang aku nanya yang perempuan itu pada saat kakaknya nanya si laki-laki ini aku tuh aneh loh kak kata kata si perempuan itu kenapa mbak karena setau aku gak ada peserta itu dalam kelompok kami dalam grup kami mending aku sempet yang mana sih yang mana sih gitu dan itu tuh aku yang langsung kayak nge-freeze terus dia tuh kayak diem hah ini yakin gitu kan gila gak sih terus dia kayak gimana banget ya kayak fit gimana gak tau udah kayak udah udah kak pengalaman buat kita gitu kan terus ya memang si pasangan ini tuh 75% tuh sudah bayar dan biasanya aku selalu minta pelunasan itu di akhir gitu jadi aku memang minta DP minta pembayaran 50% sampai 75% baru sisanya pelunasan gitu jadi pada saat itu memang dia belum lunas kan si perempuan memang tanya kan sampe tanya mbak kalau aku cancel berarti aku gak berhak untuk membayar pelunasan kan dia bilang gitu kan cuma gak apa-apa deh kalau misalkan pembayaran aku yang 75% itu hangus aku memang bilang kan ya sesuai dengan perjanjian kita di awal bahwa kalau kita meng cancel pada hari H atau H min 1 itu pembayarannya hangus aku bilang gitu kecuali digantikan dengan pihak lain terus ya dia ikhlas kan gitu kan cuman itu aku kayak yang gak tega gitu loh ya Allah gitu kan udah lah gak usah gak perlu nasir gak apa-apa gitu tapi ini maksudnya kayak 75% apa gue balikin aja ya gitu kayak sedih aja gitu kan akhirnya aku bilang terima kasih minta maaf dan 4 bulan setelah trip ini aku melakukan pertemuan sama mbaknya sama si perempuan ini aku menceritakan semuanya dan dia tuh kaget banget dan dia bilang dia tuh sampe nangis ya sampe nangis aku tuh kayak juga sedih gitu kan karena dia bilang gini mbak pulau itu adalah pulau yang kita idam-idamkan jadi tuh kayak pulau dia tuh kayak mereka tuh kayak berencana mau priwet ala-ala mau priwet iya maksudnya kayak mau priwet ala-ala aja gitu loh jadi memang hobinya mereka itu jalan kemana-mana tuh dia mengumpulkan foto jadi gak mau ada priwet khusus tapi setidaknya dari hasil foto-foto mereka liburan itu nanti mereka akan jejarkan gitu loh dan pulau ini adalah destinasi pulau yang sangat mereka mimpikan dan mereka pengen sedih banget karena memang pulau ini baru pulau baru pulau yang masih bersih masih sepi terus keindahan pulaunya itu bener-bener bagus dan dia tau ya aku bisa motret gitu jadi tuh dia pengen banget difotoin pada saat sunset sunrise dia main-main jadi aku tuh kayak langsung kayak sedih gitu kan kayak apa gak nyangka gitu loh kayak kejadian ini terjadi di trip aku terus aku yang nenangin dia nangis gitu aku bilang maaf ya mbak mungkin suatu saat kalau misalkan mungkin ini emang jalannya Tuhan kalian gak jodoh tapi suatu saat kalau mbaknya punya jodoh lagi hubungin aku aku pasti bakal ngajak ke pulau ini untuk kita foto aku bilang gini seenggaknya untuk penyemangati dirinya dia jadi dia cuma bilang makasih mudah-mudahan aku bisa ngebuka hati lagi ya udah gak nyangka sih bisa sampai kayak gini dan yang peserta yang melakukan kesalahan ini yaudah otomatis aku nge-share maaf kalau sampai aku harus nge-share ke open trip yang lain pelaku-pelaku travel agent yang lain bahwa peserta ini kalau ikut trip mohon di edukasi lagi karena ya gimana sih tempat orang ya kita melakukan hubungan yang gak senonok itu kan gak baik banget gak bener banget gitu oke baik deh ke Fida bakal banyak beberapa pertanyaan di closing nah itu dia guys pengalaman dari Kak Fida Kak Fida aku masih penasaran armahum ini menilai karena apa Kak? jadi menurut cerita si perempuannya pacarnya itu dua hari sebelum trip mereka berencana untuk membeli perlengkapan untuk trip kayak snek atau apalah gitu nah si perempuannya ini nunggu di kantor si laki-lakinya ini mau jemput ke kantor tapi pada saat di perjalanan terjadi kecelakaan motor gitu jadi lagi keadaan membeli snek untuk beli burna mau jemput dulu mau jemput dulu terus mereka mau beli snek atau perlengkapan lainnya tapi di tengah jalan si laki-laki ini kecelakaan motor oke siap nah Kak Fida Kak Fida tuh trauma gak sih adanya kasus kayak gini kan Kak Fida yang targetnya nih gimana ke depan-depannya masih jadi target gak sih? masih dong masih? ya gak trauma? sebenarnya dibilang trauma sih gak cuma kayak kaget aja gitu dan kayak gak nyangka gitu jadi mungkin ini juga ada kesalahan raka juga sih sebenarnya dia gak pada saat aku tanya grup aman peserta aman dia bilang selalu aman dan lengkap padahal sebenarnya dia miss nih harusnya kan si mbaknya sama masnya ini kan harusnya ada kan cuma ada masnya doang kan jadi tuh mungkin karena disitu ditulisnya pasangan jadi raka pikir ada masnya pasti ada mbaknya gitu jadi disini miss mungkin ke depannya nanti aku bakal lebih ngecek ulang lagi dan aku akan lebih ini lagi sih maksudnya lebih perhatian lagi sama kondisi si peserta aku gitu kan nanti lebih cermat lagi pokoknya untuk tidak ada kasus-kasus yang lain oke oke siap terima kasih banget ya Kak Fida makasih mudah-mudahan suka oke nah itu dia guys demikian cerita dari Kak Fida gue Vira sebagai ispektur magang horror tragedi ingin menyimpulkan bahwa ceritanya wah gila sih ambil baiknya buang buruknya dengan adanya kejadian-kejadian seperti ini jangan buat kalian takut tapi kalian harus semakin yakin dengan kebesarannya gue Vira undur diri bye-bye selamat menikmati